Untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir tahun ini, pemerintah DKI dan BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca. TMC ini dilakukan untuk menormalkan kembali jatuhnya hujan di Jakarta. Kepala BNPB, Samso Marif, menjelaskan teknologi modifikasi cuaca TMC diterapkan selama bulan Desember hingga Maret 2014. Langkah itu diambil untuk mengendalikan tingginya curah hujan yang diprediksi terjadi hingga Maret tahun depan. Selain pemerintah DKI dan BNPB, pelaksanaan TMC juga melibatkan BPB DDKI, BPPT, TNI Angkatan Udara, dan BMKG. Ada pun anggaran yang disiapkan untuk TMC sebesar Rp28 miliar, di mana Rp8 miliar berasal dari BNPB dan Rp20 miliar berasal dari pemerintah DKI. Sebelumnya teknologi modifikasi cuaca pernah digunakan saat Seagames 2011 dan PON 2012. Masyarakat tentu tidak mudah untuk digunakan. Berdasarkan rapat atau pertemuan antara BNPB dengan Pak Gubernur DKI, telah disetujui tentang upaya untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk menghasilkan banjir Jakarta atau TMC, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada bulan Desember ini, hingga Maret 2014. Apabila kita berusaha untuk memperbesar gorong-gorong itu tentu menurut waktu yang lama, maka kita berusaha untuk menormalkan kembali jatuhnya hujan di Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.